Intro Tertangkapnya Hana terkait kasus dugaan prostitusi online Menambah daftar hitam kasus prostitusi di kalangan selebriti Sebelum Hana diciduk polisi, tahun lalu Bintang FTV Vanessa Angel juga heboh lantaran terciduk polisi Surabaya Saat tengah melakukan transaksi bersama Muci Karinya Kini setelah kasus Vanessa Reda Bintang FTV Hana kembali diciduk Lantas benarkah minimnya pekerjaan syuting Diduga menjadi alasan mengapa selebriti rentan terjerumus ke lingkaran prostitusi Dan benarkah iming-iming uang dengan jumlah fantastis dari pria hidung belang Membuat seseorang menerima tawaran tersebut Mungkin orang tersebut Satu, kedua dia tidak punya usaha lainnya Dia hanya mengandalkan di dunia intetan Kadang-kadang kan di dunia intetan ini kan honornya itu dibayarnya lama Sampai berubah bulan Ada juga yang cepat Nah yang lama ini Kan mungkin orang tersebut itu kan yang butuh Biaya sehari-hari, biaya makan, biaya perawatan, biaya gaya hidup Dan banyak hal lah gitu loh Kalau menunggu itu lama kan susah gitu loh Bagaimana dia untuk hidup, untuk kayak hidup gitu loh Dari susah, dari kerja kerasnya dia Cuman kan kalau yang hal-hal kayak gitu mungkin ada beberapa orang aja lah Maksudnya dalam arti gini loh Jadi kita gak bisa mensamar ratakan Mentang-mentang ini ada masalah kayak gini Terus profesinya artis, terus artis semua kayak gitu Enggak Menurut aku balik lagi ke pribadi orang masing-masing sih Kalau ngomongin prostitusi nih Gampangannya logikanya aja Ada demand, ada supply Dimana ada permintaan, pasti ada penawaran Tapi mau prostitusi Mau prostitusi sih maupun bentuknya online Pasti ketemunya juga offline ya Namun, tak semua selebriti terjerembab dalam kubang prostitusi Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti tanah air Yang rentan dimanfaatkan para mucikari Untuk ditawarkan kepada pria hidung belang Benarkah dinar candy Nabila Aprilia sempat dirayu oleh pria hidung belang Banyak, banyak Apalagi banyak juga cowok-cowok yang kayak DM Kadang kirim foto gak sopan, video gak sopan Yang DM kayak Gue bayar ya Segini-segini Cuman percuma juga kalau diladenin Kadang juga yang nge-DM Kayak orang-orang Ya ampun, kadang juga anak kecil Yang mungkin iseng Jadi aku kayak menanggapinnya ya Allah lucu gitu Jebakan banyak Jebakan tuh banyak kayak Misalkan kayak gini nih ya Ke asisten aku Ngechat kayak Eh dinar bisa gak ketemu bos aku Kita bayar deh Bisakah 50 juta Terus pernah si asisten aku tuh kayak bercanda ini Aku 50 juta mahal banget Yaudah deh 100 juta Mana nomor rekeningnya dinar digituin pernah Abis seminggu nih Abis seminggu dari penawaran itu Ya aku mah gak ladenin Itu cuman bercanda doang kan Abis seminggu dari situ ada kasus prostitusi rame Tentang kabar prostitusi online Sepertinya gak sepenuhnya benar Kok banyak kok artis baik yang gak neko-neko Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya